di sini saya punya empat encoder ya encoder original tajima dan originalnya mesin Cina dahau ada empat unit semuanya dalam kondisi rusak ini saya dikasih dari para rekan-rekan teknisi ya dan saya akan coba memperbaikinya hingga pengetesan kalian harus tahu fungsi encoder di mesin bordir sangat-sangat vital ya salah satunya untuk menentukan stop posisi di waktu pemberhentian mesin bordir kedua untuk menentukan kapan waktunya mesin bordir menggerakkan stepping motor atau frame ya atas bawah kanan kiri itu salah satunya juga untuk menentukan kapan selenoid jumping berfungsi dan banyak lagi hal-hal juga menentukan total satu putaran contoh speed ya speed penghitungan speed counter juga dari situ jadi segala sesuatu pergerakan mesin dikontrol dengan encoder ini yang memberikan informasi ke bagian MCU ya MCU mesin bordir oke saya akan mulai coba satu dulu ya untuk yang mesin tagima dan encoder ini mesin bordir menggunakan standar 1000 pulsa per satu putaran ya data yang diperlukan ada tiga data A data B dan Z ya tapi tiap mesin beda-beda ada yang menggunakan A B Z min ada juga yang menggunakan A B Z plus nanti kita akan bahas ya untuk mesin tagima dan mesin Cina di bagian Z terutama sangat berbeda sekali jadi kalau kalian mau menggunakan encoder rotary encoder tagima di mesin mesin dahau itu ada satu data bagian Z yang harus dibalikan datanya biasanya kalau tajima dia aktif dengan output negatif tapi kalau mesin dahau atau mesin baru dan dia aktif menggunakan Z positif nanti kita akan bahas jadi intinya encoder barudan mesin barudan encoder mesin dahau encoder mesin tajima semua bisa dipakai dalam arti tajima bisa dipakai di dahau di barudan atau barudan di dahau atau di tajima atau mesin Cina bisa digunakan di mesin-mesin tajima nah ini akan lebih bagus karena encoder-encoder dari mesin dahau itu harganya jauh lebih murah ya mungkin sekitar 400 ribu atau 300 ribu kalau tajima mungkin bisa original sekitar 2.600.000 padahal kita bisa menggunakan encodernya mesin Cina nanti kita bahas data outputnya ini encoder yang sudah saya perbaiki ternyata saya cek infrared masalahnya putus atau sudah tidak berfungsi jadi saya menggunakan atau mengambil dari bekas remote control TV ya karena kebetulan saya tidak punya stok habis untuk infrared atau kalian bisa beli di toko elektronik harganya hanya sekitar seribu rupiah ya sangat murah sekali encoder ini terdiri dari sensor utama pancaran sinar dari infrared dan di dalam sini ini ada fotodioda ya fotodioda fotodioda biasanya jarang bermasalah tetapi sensor atau pencahayaan dari infrared ini yang kadang bermasalah atau rusak atau mati ya di dalamnya juga ada ada kaca ya yang ada garis-garisnya sesuai dengan spek daripada kotari encoder ini karena ini menggunakan seribu data per putaran berarti ada seribu garis di dalam kaca itu dalam satu putaran kira-kira seperti itu saya cek juga IC SMD yang 339 tidak bermasalah IC ini berfungsi sebagai voltasi komparator ya kalian bisa cek datasheetnya di internet ya cuman biasanya yang bermasalah tuh seseringnya infrared dan IC voltasi komparator ini terus di sini ada trim pot untuk mengatur pencahayaan jadi bila mana diputar dalam kecepatan tinggi ini cahaya infrared terlalu tinggi nanti data tidak akan terbaca seribu pulsa per satu putaran bisa menimbulkan error juga di mesin karena MCU atau micro control unit di CPU mesin border akan mendeteksi data dari encoder sesuai kebutuhannya dalam arti seribu putaran per satu seribu pulsa per satu putaran ya untuk jenis data dari kabel ini ini ada 1 2 3 4 5 6 ini positif hitamnya negatif dan di sini bisa kita lihat karena ini tertutup lem ya jadi nggak bisa kita tahu mana yang A data B Z dan min Z untuk tajima ini ada A B Z min Z bisa dilihat jadi untuk tipe ini ini sebenarnya bisa langsung digunakan ke mesin dahau atau baru dan tinggal membalikan data Z plus dan Z min nya di konektornya oke fungsi daripada encoder ini sudah kita jelaskan sangat vital untuk pengontrolan pergerakan frame kapan harus bergerak karena kalau tidak terkontrol bisa berbenturan dengan posisi jarum yang di bawah ya jadi dengan encoder ini tidak mungkin tidak mungkin frame atau pembidangan bergerak di saat jarum masih posisinya di bawah atau menancap di kain oke biasanya tertulis disini kalau encoder nya masih bagus ya tertulis warna kabel ya dan fungsinya cuman karena ini udah agak usang disini ada Z nih Z Z sebenarnya disininya warna kabel jadi kita bisa tahu warna kabel disini nah seperti ini Z nya mana positifnya mana negatifnya mana ingat kalau untuk pengetesan ini menggunakan tegangan 5V oke kita mengacu ke bagian pengetesan oke ini hasil akhir dari perakitan alat pengetesan sederhana rotary encoder merek tajima ya ini bukan merek tajima untuk mesin tajima original original sintajima oke ini koneksi nya yang tadi kita buat skema nya dan ini lampu yang saya pasang ada 1 2 3 4 5 ini untuk kontrol DC 2 5V ya kita matikan aja biar terlihat disini ada lampu yang menyala yang pertama sebelah sini yang kedua yang ketiga dan saya coba hubungkan ini dengan output dari rotary encoder input A ini B Z ini Z ya kita tahu output daripada encoder rata-rata untuk mesin bordir itu 1000 pulsa atau 1000 kelipan per satu putaran itu itu menunjukkan data A data A data A data A dan data B sama-sama 1000 pulsa per putaran dan Z ini satu pulsa per satu putaran oke disini kita bisa lihat gerak daripada atau fungsi daripada data rotary encoder ya kita lihat coba kita lihat yang A dan B nya itu ada kedipan kita putar sedikit-sedikit ini saya putar ke kanan pergerakannya A ke B A ke B oke kita putar ke kiri ini B ke A B ke A itulah fungsinya rotary encoder jadi kalau dipasang salah posisi kabel data yang A dan B kemungkinan CPU mesin border akan keluar data error ya atau mesin tidak akan berputar secara sempurna nah ini saya putar perlahan lampu menyala B ke A karena saya putar ke kanan ini coba ke kiri nah ini dari A ke B oke kita lihat dalam satu putaran nah dalam satu putaran lampu ketiga menyala ya ini agak-agak silau juga ini ya agak silau nah ini dia dia menyala lampu ketiga itu menandakan bahwa posisi satu putaran per satu putaran untuk mesin border fungsinya dia untuk menentukan posisi stop atau tempat berhentinya sub motor di posisi yang tepat kalau ini ada bermasalah stop posisi juga tidak akan terdeteksi oleh CPU mesin border jadi kalian bisa bisa cek encoder ini masih berfungsi baik atau tidak dengan rangkaian sederhana seperti ini memakai 3 buah lampu led untuk encoder keluaran tajima ya karena keluaran tajima dia mengeluarkan output A B Z tapi ada juga yang A B Z plus dan Z min ya Z plus dan Z min 2 fungsi yang berbeda maksudnya jika posisi Z plus hidup berarti Z min mati dalam arti bila Z plus posisi on nya aktif di positif dia akan nyala di titik tertentu sesuai posisi begitu pula sebaliknya nah ini dia lampu ketiga ini menentukan posisi Z atau satu putaran per A satu pulsa per satu putaran oke perhatikan sekali lagi jika encoder ini berfungsi dengan baik lampu Z akan menyala dalam satu kali satu putaran tetapi lampu A dan B bila diputar ke kanan dia akan menyala dari A ke B bergantian dalam satu putaran kedipan lampu A dan B atau data A dan data B itu ada seribu pulsa atau seribu kedipan dalam satu putaran sampai menemukan titik Z karena rotary encoder sekali lagi untuk mesin bordir rata-rata memakai seribu pulsa atau seribu ketukan per satu putaran kita bisa lihat kalau kalian ada osiloskop disini fungsinya seperti ini disitu terlihat A yang warna kuning B yang warna hijau jadi berjalan kalau dari dari kanan ke kiri dia A dulu baru B bila ke kanan B dulu baru ke kanan oke jadi bila mana pemasangan di mesin bordir terbalik kalian tinggal terbalik antara A dan B jadi encoder mesin tajima bisa juga digunakan di mesin-mesin bordir merek dahau seperti ini kan encoder merek dahau yang membedakan yang membedakan hanya di bagian Z data Z kalau tajima menggunakan min Z tapi kalau mesin dahau dia menggunakan Z plus ya kalau kalian mau menggunakan encoder dari mesin tajima ke mesin dahau coba ditukar bagian Z plus Z plus dan Z min nya kalian tukar pasang ke eh bagian nah ada sini kalian bisa lihat kalian bisa lihat ada A B dan 0 ya 5 pol sama min 5 A dan B silahkan pasangkan dari data encoder tajima dan 0 itu dipasangkan ke Z Z nah kalian bisa coba-coba aja Z min dan Z plus nya total encoder tajima itu itu dan bisa dilihat di stop posisi eh kontrol atau panel mesin tahu oke sangat sederhana sekali untuk mengetahui encoder ini masih berfungsi secara baik atau tidak jadi output nya bisa kalian cek dengan lampu LED dan diberi tegangan 5V ya saya kasih tegangan 5V lampu LED 3 biji atau kalian bisa menggunakan juga test pen yang LED seperti ini ya seperti ini bisa kalian pasang beri tegangan di bagian encoder bagian negatif dan positif nya terus salah satu koneksikan ke positif satu lagi colok atau koneksikan ke bagian A B dan Z kalau memang ada kedipan itu tandanya encoder masih baik koneksi nya ya terus untuk Z untuk Z atau 0 di dahal bila mana sebelum satu putaran dia ada nyala dua kali itu berarti bagian Z ada bermasalah ya untuk rotari eh tajima ini bila ada permasalahan biasanya yang sering yang bermasalah itu di bagian eh infrarate ya seperti nanti kita coba buka dan untuk hal eh darurat kalian bisa ambil dari eh remote control ya remote control TV atau remote control apa aja ya eh ada infrared dan diganti setelah itu kalian coba tes menggunakan alat sederhana ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sehingga terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.